Sama-sama menyaksikan majelis ini makin maju makin berkembang Dan insyaallah ini menjadi tempat semacam telaga yang mengalirkan keberkahan tanpa batas Kami datang untuk mengharapkan bagian dari keberkahan majelis ini Waktu kebetulan agak terbatas Jadi saya tadi sampaikan kepada Rabbi Monsin Mohon izin kalau boleh saya menyapa awal Karena izinkan saya meneruskan yang diperjalanan Tapi saya ingin bisa dapat kesempatan untuk ikut dapat berkahnya Jangan-jangan tadi walaupun singkat Insyaallah menjadi bagian yang mendapatkan keberkahan Semua berada di sekalian yang saya hormati Yang insyaallah berahmati Allah Hari-hari ke depan adalah hari-hari perjuangan Hari-hari dimana kita menentukan arah bagaimana negeri kita ke depan Kita ingin negeri kita ini menjadi negeri yang lebih adil Kita ingin negeri dimana negaranya bersahabat pada semua Negara yang bersahabat pada seluruh unsur Apalagi dengan para alim ulama Bukan negara yang memusuhi ulama Tapi negara justru yang menjadi mitra dan mendengarkan Apa yang menjadi pandangan dari para ulama Pemuka agama Dan kita berharap ke depan ada situasi yang Tenang keduh bukan karena rasa takut Tapi tenang keduh karena ada rasa keadilan Dua-duanya tenang, dua-duanya keduh Tapi yang satu tenang karena takut Yang satu tenang karena adil Bila yang mana Tenang karena ada keadilan atau tenang karena takut Dulu pernah ada 30 tahun lebih Kenapa stabil? Karena takut Tapi kalau yang kita inginkan Stabilitas karena rasa keadilan Bukan karena rasa kepa Bukan Dan ini yang ingin kita perjuangkan sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan perjuangan ini diri oleh Allah Allah dimudahkan untuk bisa nanti Sama-sama kita meneroboh perubahan di masing-masing ini Ikuti update terbaru dari social media Tribun Jateng Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia